Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi ke teman-teman semua bagaimana caranya kita membuat sebuah blog atau website tetapi tetap menggunakan subdomain blogger ya atau subdomain yaitu blogspot.com disini langsung saja kita buka alamat blogger.com jadi kalau kamu teman-teman semua buka langsung aja ke blogger.com ada disini kalau sudah terbuka disini maka pastikan teman-teman semua punya email Gmail kita sign in kita sign in kemudian kita buka email kita kita buka kita nah kalau misalnya sudah login ke email kita menggunakan Gmail kita langsung dapat diberikan informasi untuk judul nama blognya misalnya blognya saya buat raja wali komputama kemudian kita lewatin kemudian alamatnya jadi alamat ini adalah alamat yang nanti bakal tampil di Google di internet yang bakal kita akses raja wali komputama ada nggak nah ini tersedia ya jadi raja wali komputama.blogspot.com itu tersedia kemudian berikutnya nama tampilan raja wali komputama selesai nah hanya segampang itu saja membuat sebuah blog jadi terbenarnya teman-teman tadi kalau teman-teman ingat yang saya ketik itu adalah raja wali komputama.blogspot.com jadi teman-teman kalau misalnya ingat yang tadi saya ketikan disitu ada raja wali komputama.blogspot.com berarti secara tidak langsung teman-teman sudah membuat sebuah blog ya teman-teman ini blog kita teman-teman tetapi kok kosong ya memang karena belum diisi konten apa-apa jadi tidak ada apapun di sini jadi kalau teman-teman pengen posting dari blog ini itu teman-teman bisa melihat di sini posting blog baru jangan lupa masukkan judulnya misalnya judulnya adalah tutorial membuat blog nah ini sedikit informasinya cara satu adalah memiliki akun Gmail yang kedua login yang ketiga membuat subdomain ini teman-teman ini hanya sekadar tulisan saja agar teman-teman bisa melihat kayak apa sih tampilannya ini kita langsung publikasikan kita konfirmasi jadi teman-teman kalau pengen melihat di sini di sini sudah ada tulisan nih tutorial membuat blog sudah dipublikasikan 3 Januari secara otomatis teman-teman di website kita yang tadi barusan kita buat atau di blog kita yang barusan kita buat tadi itu kita refresh saja nah tulisan kita tadi sudah ada nah ini dia tutorial membuat blog cara satu memiliki akun Gmail dua login tiga membuat subdomain nah kalau teman-teman menulis lagi maka konten teman-teman atau tulisan teman-teman itu ada di bawahnya lagi di bawahnya lagi itu dan seterusnya segampang itu teman-teman ayo sama-sama kita perdayakan blog sport ini untuk membuat sebuah blog teman-teman yang suka hobi menulis membuat puisi teman-teman bisa menggunakan blog sport ini sebagai media teman-teman untuk mempromosikan diri di sini ada postingan teman-teman teman-teman juga bisa melihat statistik di sini juga ada komentar apabila ada komentar yang ada di blog teman-teman nah sebenarnya domain kita tadi itu juga bisa dapat dimonetize sama seperti kayak YouTube ya teman-teman dapat dimonetize cuma ini lebih banyak syaratnya ketimbang dari ketimbang dari YouTube ya kalau yang lewat blog ini dia juga harus informasinya juga tidak boleh copy paste kemudian informasinya juga harus banyak dan tidak ada kata-kata yang hasil duplikat punya orang teman-teman dapat kotak katik sendiri di menu ini dan apabila teman-teman sudah pro maka sebenarnya teman-teman dapat merubah merubah alamat website ini teman-teman jadi sebenarnya alamat website ini raja wali komputama ini dapat kita ubah menjadi alamat website dengan cara teman-teman harus beli domain dulu misalnya rajawali.com teman-teman beli nanti domain rajawali komputama.blogspot ini dapat digantikan tapi nanti saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara mengganti alamat dari website ini di lain waktu teman-teman sekian dulu teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di konten saya ya silahkan teman-teman komentari bertanya dapat saya bantu nanti kalau teman-teman yang pengen membuat blog boleh tulis blognya di komen dari konten saya ini saya rasa cukup silahkan teman-teman sobat rajawali komputama saya akhiri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh